Halo guys, selamat datang di channel Youtube Dynamics. Pada kali ini kita akan melakukan pemasangan perdam produk terbaru dari Grand Turismo. Tipenya EV 2.0 yang dimana perdam ini diperuntukkan untuk mobil listrik ya guys. Perdam ini terdiri dari 4 layer. Yang dimana lapisan paling atas, anti-ion plating layer. Dimana bahan ini tahan perubahan warna dan tahan cuaca. Biasanya perdam aluminium multi rubbernya itu ditaruh di atas. Sedangkan perdam Grand Turismo EV ini dibawah anti-ionnya sehingga lebih awet. Dan yang bekerja sebagai fibro dampingnya adalah Light Fuero Damping Layer. Dimana Light Fuero itu dilapisi dengan lapisan grafin. Yang dimana bahan ini merupakan teknologi terbaru untuk perdam. Sehingga bahan ini tahan lama, fleksibel, lentur, tidak gampang patah, antibakteri, tidak ada bau, dan tidak menyerap air. Dan pada lapisan bawahnya dilapisi kertas silikon oil sehingga tidak lengket. Nah kelebihan lainnya adalah perdam ini dapat mengapung di air. Jadi ini kita tes dengan ketebalan yang sama 2mm. Perdam Grand Turismo EV 2.0 dengan perdam merek lain. Nah untuk perdam merek lain langsung tenggelam. Ini membuktikan bahwa perdam Grand Turismo ini sangat ringan sehingga tidak mengurangi jarak tempuh mobil listrik. Ataupun kalau jaraknya berkurang tidak terlalu signifikan ya guys. Nah sekarang kita bongkar dulu yuk mobilnya. Jadi pada bagian lantai ini belum ada perdam sama sekali ya guys. Walaupun mobil ini mobil listrik, tidak terlalu bising tentunya pemasangan perdam akan jauh lebih nyaman pada saat berkendara ya guys. Jadi pada bagian plafon, lantai, keseluruhan bodi ini kita akan pasang perdam. Dan ini kita mulai pasang dari plafon terlebih dahulu ya guys. Nanti kita akan tes bedanya dengan pasang perdam atau tidak pada bagian plafon. Jadi suaranya seperti gema dan hampa setelah pemasangan perdam seperti ini. Lebih padat ya guys. Jadi kalau pada saat hujan ini suaranya tidak berisik dan juga dapat mengurangi panas pada siang hari guys. Jadi untuk perdam Grand Turismo ini ada 4 tipe. Yaitu GT Vibration Matte 2.0, GT Vibration Matte 2 EV yang dipakai mobil ini, GT Insulation Carpet 6.0, dan GT Absorbing Carpet 15. Dan tentunya fungsinya berbeda-beda ya guys. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sekarang kita akan lihat proses pemasangan perdam pada bagian lapisan pertama yang di bagian dalam. Lalu pada lapisan keduanya prosesnya seperti ini. Jadi perdam GT EV ini sangat cocok untuk mobil listrik atau mobil yang pintunya besar-besar ya. Supaya tidak terlalu berat pada bagian pintunya. Dan untuk hasil pemasangannya seperti ini guys. Kita menggunakan alat roll. Untuk pemasangan perdam yang baik seperti ini guys. Jadi mulai dari bawah, tulang-tulangnya juga kita kasih perdam sampai ke bagian atas. Setelah itu kita menggunakan roll supaya dapat menempel secara merata. Jadi sampai benar-benar menempel dengan sempurna. Supaya hasilnya juga jauh lebih kedap ya guys. Karena perdam dapat berfungsi dengan baik apabila dia benar-benar menempel dengan sempurna. Pada bagian door trim ini sangat rentan dengan getaran. Dan kita akan tambahkan lagi ya. Untuk pemasangannya di bagian dalam saja. Karena di bagian yang luar ini mungkin akan mentok dengan perdamnya. Untuk pada bagian door trim ini kita menggunakan bahan dari silent coat. Tipenya adalah sound absorber. Untuk tebalnya adalah 6 mm. Bahannya ini menyerupai busa telur ya guys. Untuk bagian lemnya mengwandung serat fiber. Sehingga dapat merekat dengan baik. Dan juga apabila sudah terpasang ini tidak bisa dilepas lagi guys. Perdamnya akan rusak. Jadi fungsi pemasangan perdam door trim absorber ini dapat mengurangi getaran pada bagian door trim. Dan juga dapat menyerap kebisingan pada saat kendaraan yang lewat dari samping kanan kiri. Dan ini adalah lapisan ketiga pada bagian pintu yang menurut kami rekomendasi untuk dipasang seperti ini guys. Jadi lapisan pertama di bagian dalam. Lapisan kedua untuk menutup cover sehingga pintunya menyerupai box. Lapisan ketiga adalah pada bagian door trim supaya dapat menyerap kebisingan. Setelah pada bagian pintu dan juga bagian plafon. Kita akan tambahkan lagi untuk memasangkan perdam pada bagian bagasinya. Ini adalah untuk mengurangi kebisingan pada bagian belakang ya guys. Cukup satu layer saja pada bagian dalam dengan menggunakan perdam yang sama supaya perdam pintunya ini tidak terlalu berat ya guys. Dan setelah itu kita juga akan melakukan pemasangan pada bagian lantainya. Keseluruhannya mulai dari belakang pada bagian bagasi sampai pada bagian bawah dashboard. Dan juga pada bagian samping kanan kirinya ini untuk mengurangi kebisingan pada saat mobil sedang jalan di tol atau perjalanan panjang. Apalagi mobil ini velgnya sudah ganti dengan ban profil rendah. Nah untuk pemasangan perdam atap, kita ada baiknya memilih perdam dengan bahan yang berkualitas baik. Karena pada bagian ini adalah bagian yang paling sering terkena matahari ya guys. Jadi kalau lemnya tidak kuat, dia akan copot. Nah setelah selesai pemasangan perdam lantai menggunakan GTA V2.0 ini, kita tambahkan lagi perdam pada lapisan keduanya. Dengan menggunakan perdam noise isolator 6mm dari Silent Coat. Dimana bahan ini sangat ringan menyerupai foam dengan daya rekat yang sangat kuat karena mengandung serat fiber. Memiliki multifungsi sebagai perdam suara dan juga menahan panas untuk bagian bawah mobil. Dan untuk pemasangan perdam lantai ini dari bagasi sampai ke bagian bawah dashboard. Dan karena bahannya terbuat dari busa, dia tidak akan mentok kalau kita pasang karpet dasarnya. Dan juga pasang joknya bisa kembali seperti semula ya guys. Dan bahan ini tahan air, tidak menyerap air. Dan juga bisa menahan panas seperti api juga tidak mudah terbakar ya guys untuk bahan berjenis ini. Perdam Silent Coat ini berasal dari Latvia. Dimana perdam ini sudah diakui di berbagai negara ya. Seperti kompetisi juga, EMA dan lainnya. Nah, kita ada tambahan lagi untuk pemasangan perdam bagian fender. Karena mobil ini diganti ya, bannya dengan profil rendah. Ada penambahan frame pada bagian pairnya supaya mobil ini lebih stabil. Dan juga ada penambahan perdam fender roda. Pada lapisan pertama ini, kita menggunakan perdam Grand Turismo EV 2.0. Untuk tebalnya ini 2mm. Setelah pemasangannya dengan menggunakan alat roll. Jadi hasilnya bisa sempurna. Dan untuk bahan ini sangat aman terhadap cipratan air atau genangan air. Karena lemnya tidak mudah lepas. Setelah itu, pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi perdam Silent Coat Noise Isolator. Untuk tebalnya 6mm. Nah, rasanya belum lengkap kalau kita tidak upgrade audionya ya guys. Untuk kabel speaker, menggunakan Harmonic Harmony Octave dengan ukuran 16 AWG. Dan untuk speaker-nya menggunakan Celo NC14 dengan ukuran mid-bass 6.5 inch, tweeter 1 inch. Sistemnya ini adalah 2-way aktif. Yang didrive oleh DSP Beat-in Power 4x65W kelas AB. 6 channel DSP built-in Bluetooth. Dan sangat jarang power kelas AB built-in processor. Dan ini produk baru andalan dari Dynamics yaitu Goldhorn dengan tipe GDT42. Dan juga untuk bagian low frequency, kita taruh di bagian bawah dashboard ya guys. Dengan menggunakan subwoofer Active Pioneer TS-WX130EA. Dimana subwoofer-nya ini slim ya guys. Kita bisa letakkan di bagian dashboard di bagian tengah. Dan untuk processor Goldhorn juga ada controllernya untuk volume. Woolink RAV ini menggunakan teknologi Intelligent Pack Dashboard dengan layar head unit 10,25 inch. Dan semua pengaturan seperti AC dan pengaturan mobil lainnya ada di sini ya guys. Jadi head unitnya ini kita tidak bisa ganti. Oleh sebab itu kita tetap pertahankan dengan ada penambahan processor saja. Karena menurut kami head unitnya juga sudah bagus. Terintegrated dengan standar mobil. Belum lagi juga head unit ini sudah dilengkapi wifi dan bisa internet. Nah di sebelahnya ini ada layar untuk dashboard dengan ukuran yang sama 10,25 inch. Dimana ini adalah untuk fitur speedometer, open door, dan juga fitur lainnya standar mobil. Nah sekarang kita simak yuk hasil suaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!